Shalom, Redi kali ini mengambil tema Memahami Kasih Bapak Yohanes 3.16 menggambarkan pada kita Surah bagaimana Kasih Bapak yang begitu luar biasa buat setiap kita Sampai mengorbankan anaknya yang tunggal Sebenarnya gambaran anak yang tunggal adalah dirinya sendiri Satu kali ada kisah video klip yang saya lihat Sudah seorang Bapak, dia bekerja di perkereta apian Dan terpaksa harus mengorbankan anak yang sedang terjepit Di antara kereta api atau real kereta api yang sedang diturunkan Supaya penumpang-penumpang ini bisa terselamatkan Sudah itulah gambaran Kasih seorang Bapak Sekalipun harus mengorbankan anaknya Untuk keselamatan begitu banyak orang Dilakukannya itu menjadi sesuatu yang luar biasa Sudah kuat saya hari inilah Kasih Bapak yang sangat besar Akan selalu mampu menjangkau kita sedalam apapun kejatuhan kita Dan menjangkau kita sejauh apapun kejauhan kita dari Tuhan Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita